Intro Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema Dan Daniar tentunya Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen Karena kita udah ada di CNN Celebrity and netizen Aposeh Aduh ada Aposeh ya netizen Kepo gak kalian? Hari ini kira-kira ada Saposeh Saposeh kenceng banget ya Saposeh Aduh aku tuh kalo di rumah ya kalo udah diem-diem gitu ya Aduh besok ada Saposeh lagi gitu Oh gitu langsung mikirin ya Kalo udah ngebahas tentang Celebrity Indonesia tuh kayaknya gak pernah habis beritanya Selalu seru gitu Apalagi kalo udah ngebacain namanya komentar-komentar netizen Ada aja gitu heran aku tuh Gak pernah habis Emang hari ini beritanya ada apa aja? Eh lengkap deh pokoknya lengkap Banyak huru hara disini ya kan Oh huru hara? Hmm Udah semangat banget Udah semangat Nah sebelum ke informasi pertama Cema mau nanya dulu nih kabar dari Danyar sendiri Kabarnya hari ini gimana nih? Kayaknya cantik banget nih pake item Kayak gini Ya Alhamdulillah aku baik, sehat ya kan Dan tentunya ready Ready Memberikan informasi nih Ya kan Cema gimana Cema sendiri baik ya Apalagi dengan baju yang kotak-kotak seperti ini Udah kayak apa ya Oh kayak perut Cema kotak-kotak ya Iya Gak pernah tertutupi ya Kamu blase jadinya Kamu blase Ya gak apa-apa Penting itu kalo di TV adalah kuncinya jangan flicker Iya bener Jangan flicker Masih aman ya Masih aman tentunya Nah netizen apakah berita hari ini aman ya kan Langsung kita cek nih Yang pertama nih ada berita Ih cantiknya Nia Ramadhan nih usai rehab narkoba Dan Ardi Bakri asik parti di Las Vegas Sultan Mah bebas ya kan Mau abis rehab mau enggak Partinya gak main-main ya Kalo kita mah di ancol Langsung terbang jauh Ke sana ke Las Vegas Kalo kita mah yang deket-deket aja ya Yang deket-deket aja mikir gitu kan Apalagi yang jauh Kayak aduh gimana ya udah Ya udah lah Kan kita bukan kamu pendang Mending gitu kan intinya ya Cuma disini yang bikin gagal fokus adalah Wih Pake bikini saksi banget ya Gak keliatan itu kalo dia adalah ibu dari tiga orang anak Kira-kira seperti apa sih ya kan Keceriaan dan keseruan Liburannya Ramadhan dan Ardi Bakri Langsung kita lihat netizen ini Luar biasa loh Baru beres rehab langsung ke Las Vegas Healing Langsung healing Untuk melupakan semuanya Tapi kayaknya Netizen dirumah banyak yang gak setuju nih Dengan tindakan Nia Ramadhan nih Ya kan Apalagi Adri Bakri ini tuh kan salah satu figur Untuk masyarakat Indonesia kan gitu Jadi kayak Gimana ya agak Ya karena memang kan kalo di Indonesia ini kan Kayak namanya pake bikini Party Itu kan kayak Segala sesuatu yang bukan Mencerminkan Budaya Timur Makanya masih banyak yang menganggap itu tabu ya Tapi balik lagi Ke kita Cara pandang masing-masing gitu kan Tapi Nia Ramadhan ini meskipun pake bikini Tetep ya kan Kayak ABG gitu Cantik Bener banget Salfok banget ya Dengan bentuk tubuhnya ya Tidak merubah Tidak berubah sama sekali Dari dulu sampai sekarang Sama Malah kayaknya ini ya Artis-artis Korea ya Bener Makin keliatan muda gitu ya Netizen ya Gapapa yang penting adalah Nia Ramadhani ini Kemarin sudah menjalani rehabnya Dengan Penuh Emang kayak artis-artis lain Udah ketangkep narkoba Rehabnya Tau-tau e-e-e ilang Ya kan kalo dia engga Padahal dia itu kan Punya Istilahnya punya kekuasaan Punya uang Dia jalanin Gitu Gapapa kalian Kalo nyenyir boleh Tapi dipikir lagi ya Yang lainnya itu yang rehab Gak di jalanin banyak ya Oke Sekarang kita cek nih Komentar dari para netizen ya Yang pertama Dari Anita Underscore Ayunus Usai rehab Mungkin lebih bagus Kalo Mbak Sama masnya pergi umroh Daripada ke Las Vegas Ikut parti-partian Saran aja Katanya gitu Gak apa-apa Kan mereka mungkin Kepengennya Parti dulu Healing gitu loh Nanti kalo udah kena musibah Baru umroh Jangan dong Jangan Jangan di doa ya Jangan Biasanya gitu Orang tuh kalo Pergi umroh tuh Kebanyakan artis-artis tuh kalo lagi galau Lagi ada masalah pergi umroh Bener sih Nah yang kayak gitu jangan ditiru ya Apalagi kalo misalkan mau umroh Atau misalkan mau berbuat baik Di situasi yang baik aja Jangan lagi musibah Baru udah berbuat baik Sudah kita lihat di komentar berikutnya Adem ya kalo cemaya ngomong gitu Datang dari Diansari 5181 Dia tuh emang bisanya party, shopping, dan jalan-jalan dari dulu gitu terus kan Ya kan namanya juga orang kaya ya Duitnya duit sendiri Ngabisin duit sendiri Dia bekerja Banting tulang Capek ya kan Terus Salah satu caranya kayak gitu Oh nggak Nya Ramadhan ini nggak kerja Oh nggak kerja Oh jadi ibu rumah tangga Nggak perlu kerja Dia uangnya udah banyak ya Udah digaji gitu ya Tapi balik lagi gitu kan Dia kan pake uangnya uang sendiri Mau dipake seperti apa nggak apa-apa Yang penting tidak merugikan orang lain Dan tidak melanggar hukum ya netizen ya Komentar berikutnya Ini dari bundanya Arya214 Mumpung masih di dunia Lanjutkan Kalo udah nggak di akhirat nggak ada Las Vegas Serem ya Kalo udah ngomongin masalah agama Itu kayak gimana Mau komentar Apalagi ini nyuguhnya akhirat gitu kan Dua dunia yang berbeda Cuman memang netizen plus 6-2 ini ya Suka banyak yang langsung mendadak jadi ustad online Kalo udah ada yang namanya postingan-postingan seksi, party gitu Makanya agak serem gitu kan Lebih baik kita doakan aja semoga dia itu bahagia Nggak ada lagi yang namanya kasus-kasus kayak kemarin gitu kan Jadi diambil pelajaran Untuk kedepannya jauh lebih baik lagi Iya Nggak apa-apa party yang penting positif ya kan Jangan sampai nyangkut lagi ke hal-hal yang kayak kemarin Narkoba lagi narkoba lagi Betul Jauhkan Jauhkan netizen ya Seperti kita menjauhkan beritanya Karena kita bakalan pindah nih ke berita berikutnya Ada Sapose Cema Nih berita berikutnya datang dari yang ini nih Dari dulu sampe sekarang Apa ya ngintilin kasus orang aja gitu loh Nih singgung warisan Farhat Abbas berandai andai jika galaskai meninggal Netizen semoga balik ke yang ngucap katanya Aduh ini gimana ya Farhat ini tuh Nggak ada habisnya loh Nggak ada kerjaan bukan nggak ada habisnya Nggak ada habisnya untuk membuat netizen geram Ya kan saking nggak ada kerjaannya mungkin ya Kayak gitu cuman aku maaf ya Salpok itu sama uyak-uyak rambutnya biru banget Aduh ya Farhat Abbas ini ada aja Yuk langsung kita intip kira-kira Seperti apa sih informasi selengkapnya Ini dia Itu dia Farhat Abbas luar biasa Memang kayaknya dia ini seneng ya Dijadikan bahan bulian Mungkin ini adalah cara dia untuk dapat pekerjaan Secara mungkin belakangan ya Lagi nggak ada kasus gitu ya Aduh kok bisa sih ngedoain galak seperti itu Ya langsung dimakan lah sama rakyat Indonesia Secara gala ini kan kesayangan rakyat Indonesia Nggak bisa sedikit-sedikit ada apose-apose ya kan Tapi maksudnya nggak habis pikir aja gitu loh Dia menyarankan untuk warisnya ini dipegang sama kakenya Itu Dodi Padahal kan Haji Faisal juga sama-sama kakenya dari Gala Ya kan apa bedanya gitu loh Dan yang paling apa ya Bikin miris tuh Farhat Abbas bisa sampai mengira Mengandai-andaikan Mengandai-andaikan Kalau Gala tuh meninggal Kayak apa sih maunya gitu loh Pastilah kesal ya kan Siapa juga yang meskipun nggak suka sama Gala pun Kalau denger berita seperti itu juga Pasti bakalan kesal gitu ya Nggak ngerti deh Farhat Abbas ini gimana ya Sebagai pengacara itu kan biasanya harusnya Lebih smart gitu kan Pansos boleh gitu Tapi pemilihan pola kata itu harus dipikirkan lagi ya Kasian sekolahnya loh om lama ya Aku bacain aja om ya komentar nih para netizen Yang pertama dokumenter dari Dovan 1929 Tutorial mempermalukan diri dan profesi Kok bisa kayak gini Alma maternya isin Alias malu katanya gitu Ih malu ya ternyata Tapi kalau enggak Kalau aku lihat tuh kayaknya Farhat Abbas Dia menikmati Menikmati siapa Biar dapat masuk berita Dia tahu banget nih caranya untuk Oh kayak nempelnya sama ini Nempel sama ini Biar ada berita Bener banget Apalagi kan kasus gala ini Apa sih Informasi tentang gala ini tuh nggak ada abisnya ya Selalu dicari sama netizen dirumah Dan agak sensitif ya kan Agak sensitif ya Jadi kayak celah banget nih Untuk para tabas Masuk ke dalamnya Menaikan ya kualitasnya juga Om kerja ayo om kerja 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 Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya ya Datang dari May Amey Kalau bapak yang meninggal duluan aja gimana pak Kok saya gemes pak Aduh ini netizen aja Sampai doain bapaknya buat Katanya Meninggal duluan Tapi janganlah ya Kita jangan menolakkan yang buruk-buruk Biarkan yang sana aja Apa ya Berpersangka buruk Atau menolakkan yang buruk-buruk Kita menolakkan yang baik-baik Mudah-mudahan Beliau tersadarkan Dengan apa yang diucapkan Amin Semoga segera sadar Komentar terakhir yuk Kita langsung intip Ini dari Yun Abilyo Bang Farhad Kerja bang Kerja Komen baik Kalau nggak komen Nggak makan Ya kan Enggak pansos Enggak dapat kerja Sudah Aku harus menolak diri Sabar Enggak apa-apa Ini biar dijadikan apa ya Pelajaran Siapa tahu kali ini Um Farhad Abas ini bisa lebih sadar Terus ke depannya Kalau misalnya mau membela seseorang Kalau mau berkomentar Harus lebih dipikirkan lagi Karena kan kasihan Oh malu loh om Ya profesinya kan pengacara Kok tidak mencerminkan seorang pengacara Bener banget Ya sudah lah ya Aku istirahat dulu boleh Boleh dong Boleh Berita berikutnya dari siapa Nih berita berikutnya datang dari siapa ya Kita lihat Aduh Wanda Hamida dilaporkan mantan suami soal dugaan perusahaan rumah Polisi ada pecahan kaca katanya Ini kasus yang ini kayaknya Serem ya Kalau sampai ada pecahan-pecahan kaca Sampai merusak-rusak sesuatu gitu kan Aduh biasanya Kalau udah perceraian Kalau udah di ujung-ujungnya ada pertikaian seperti ini Kasian anaknya Kasian anaknya Ya udah daripada penasaran Langsung aja kita lihat nih informasinya Ini dia Ini sedikit mengejutkan Karena biasanya kan Kalau yang kita tahu Wanda ini Dia terlihat sangat kalem gitu kan Kalau sampai ada aksi pengerusakan seperti ini Yang sangat disayangkan Dan kasian adalah anaknya Untung anaknya lagi gak di rumah ya Aduh ini sampai berujung kepada pelaporan polisi Semakin serem netizen ya Mendingan aku langsung bacain aja nih komentar dari kalian ya Masih ada yang protokontra dari Sintamuhadi 18 Orang tua gak pernah berpikir yang jadi korban Paling parah adalah anak-anak Akibat keegoisan mereka Saya sendiri merasakan pahitnya tuh Pasti yang namanya perpisahan itu menyakitkan Dan yang selalu jadi korban anaknya Makanya kalau misalnya pisah harus baik-baik ya Bener banget Coba kita lihat di komentar berikutnya Datang dari Inge Evelyn Semoga semuanya dapat selesai dengan segera Dan putar tercinta dapat kembali ke pelukan Ibunda Salam katanya Ya mudah-mudahan ya semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik Dan kasus pelaporannya juga bisa dicabut Sampai berlanjut Kasian dong anaknya ya kan Yang tadinya pengen bertemu dan berkumpul bersama keluarga Kan Ibundanya tuh Terus gara-gara di laporan kayak gini jadi berpisah lama Jadi susah ya Komentar terakhir nih langsung kita cek Ada komentar dari Revita Yana Nah saya juga bakal ngelakuin hal yang sama Kalau diposisi Mbak Wanda Nah sampai sekarang sih jujur kita belum tau pasti nih Alasannya apa Kok sampai terjadi pengerusakan gitu Apakah memang sesusit Sesusit Sesulit itu bertemu sang angat gitu kan Kok gak bisa diomongin baik-baik Meredam egonya gitu kan Biar semuanya berjalan baik-baik aja Jadi kalau yang namanya hak asuh itu bareng-bareng lah ya Bener banget Sudah kita doakan Kita doakan aja yang terbaik untuk mereka semua ya Jangan sampai kasus ini berlanjut lagi Cukup disudahkan saja Dan lihat deh kedepan anaknya akan seperti apa Betul Oke netizen jangan kemana-mana ya Kita bakalan break dulu Tetap di CNN Celebrity & Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity & Netizen Apakah sekeras itu hati sang ibu ya kan Biasanya itu orang kalau udah menikah gak direstuin Atau ada problem Biasanya kalau udah ada anak Ini kalau udah mulai hamil Orang tuanya lulu Kok ini kok masih tetep gak peduli Sekeras itukah ibu atau ariknya kurang bisa Apa ya Memberikan pendekatan-pendekatan Contoh artis-artis itu banyak loh Yang kemarin kayaknya kurang direstuin sama keluarganya Eh sekarang enggak jadi udah baik Lengket gitu kan Kasian ya yang kayak gini ya Akur banget padahal ya Kalau misalkan lihat nih Seharusnya kan seorang ibu tuh biasanya Kalau misalkan mendengar anaknya hamil Pasti seneng banget gitu kan Tapi ini kayak gak peduli gitu sama kehamilan anaknya Ya mungkin masih sebel nih sama apa ya Sama arik riting yang belum bisa melulukan hati dari ibunya ini Iya dan kayaknya udah mulai pasrah indah dan arik ritingnya ya Yang penting kita doakan aja semoga segera membaik Amin Langsung kita cek yuk ini komentar kalian nih Yang pertama dari siapa Cema Komentar pertama datang dari Wikova Ikhlasin bu jangan julid sama anak sendiri Ntar nyesel loh walau anak gak akan bisa benci ibunya katanya Ikhlasin semuanya lupakan semua permasalahannya Jangan diperpanjang lagi anaknya lagi hamil nih Lagi ngandung cucunya ibu Ya mungkin ibunya bisa lihat ke cucunya aja Jangan lihat ke orang tuanya Betul semoga segera baikan ya Amin Kita cek ini komentar berikutnya Dari Iki MNS Ibu gak ada hak di anak perempuannya Yang jadi hak wali itu ayahnya Tapi Mas Ari harus tetap menghormati Dan mendoakan ibu mertuanya Kusies ya Pokoknya gimana pun yang namanya ibu Ini adalah surga kita nantinya Jadi semoga ibunya segera diberikan keluluhan hati Harinya juga diberikan kekuatan dan harus terus usaha gitu kan Gimana caranya melakukan pendekatan nih sama orang tuanya ya Betul banget Ya udah kita lihat nih komentar berikutnya ya Datang dari Shantika 8 Ngeri punya ibu kaya cucu Semoga Allah segera membukakan pintu hatinya Amin ya Allah ya Rabbah amin Mudah-mudahan ibunya bisa cepat dulu Dan semuanya kembali baik-baik aja seperti semula Jangan sampai ada perseturuan lagi ya Kasian soalnya Amin amin ya kan semoga juga diberikan kelancaran nih Kan lagi hamil Betul Dikasih sehat-sehat dikasih bahagia Oke kita tinggalkan ya berita bahagia dari Indah dan juga Ari Keriting Ini karena berikut ini berita penutup sekaligus pamungkasih Ada siapa penasaran langsung kita bacain Nih ada Dennis Medina Zain Idap penyakit bipolar Dennis Cariesta sebut alasan lari dari hukum Eh ini kayaknya terjawab gitu kan yang kemarin kita bahas Bener Pasti penasaran kan kalian kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya Ini dia Wah kayaknya kasusnya semakin berkembang ya ternyata Dan semakin banyak banget nih artis-artis lain yang ikut nih ke dalam kasus dari Medina Zain ini Makin banyak ya makin merembet Dan aku jujur baru kali ini loh ngeliat berita Dennis itu seneng gitu Biasanya aku jujur sebel gitu Dan kayaknya netizen di rumah juga ngedukung banget nih Dennis nih Dengan apa ya Dengan dia ingin membuka kasusnya semua dari Medina Zain sendiri Didukung sama netizen secara penuh nih untuk kasus ini Sampai disamperin ke Bandung ya kan Untuk membuktikan apakah bener yang namanya Medina Zain itu beneran sakit gitu kan Dan beneran dirawat Tapi sama pihak keluarganya gak boleh ketemu Ada apa sih ini Apakah bener kira-kira ini salah satu bentuk cara lari dari kasus yang sedang dihadapi Eh banyak loh yang ngelaporin loh Banyak-banyak banget Kasusnya banyak loh ya kan Aduh Instagramnya juga sekarang udah dihapus-hapusin lagi Suka bingung kalau Medina Zain ya Coba kita cek komentar aja deh Ini daripada nanti aku yang panas gitu Yuk pertama nih dari Aziz Ajelita Aduh gak ada yang lebih berfaedah selain ngoceh terus Dan yang ini termasuk pansos yang paling sukses dan berhasil Tapi kalau Dennis yang pansos dia tuh dapet duit netizen Kalian makin beritain dia makin naik Jadi makanya kalian sebenernya juga yang kasih panggung adalah dirinya sendiri Kalian ini ya Kalian-kalian ini Sama-sama aja Yaudah kita lihat di komentar berikutnya ya Datang dari Ayuni Mayu Baru kali ini aku dukung Dennis Maju terus kawal sampai MZ di penjara atas semua dosa-dosa dan penipuannya Katanya dikawal nih sama netizen ya Ayo dong semakin semangat ya berarti ya Membuka semua kasus ini dan menegakkan keadilan Karena memang banyak korbannya gitu kan Dan sampai menyeret yang namanya nama-nama besar artis Indonesia Serem ya ini apa ya Kasus penipuan gitu ya Banyak ya Dari tas, dari uang, dari mobil, banyak ya Dari awal penipuan semua kayaknya Kayaknya hobi ya Kita cek yuk komentar yang terakhir nih Ada Palmira Mumpuni Semangat Sampai semua korban di refund oleh MZ atau keluarga MZ Kayaknya gak mungkin Secara kan asetnya udah banyak yang dijual gitu kan Gak apa-apa Pokoknya Dennis Kali ini Segera tegakan hukum ya Kali ini anda benar sepertinya Aduh aduh semangat Yaudah semangat Kalau kita doakan aja semoga gak ada lagi nih korban-korbannya Dan kalau misalnya memang Dia tidak mengidap bipolar Ayo tanggung jawab gitu ya Sebagai manusia dewasa itu harus bertanggung jawab Atas apa yang sudah dilakukan Apalagi ini kan udah menimbulkan korban Mulai dari materi sampai immaterial Oke netizen ya Ini gak berasa beritanya udah menutup perjumpaan kita hari ini Tapi gak usah khawatir Karena di next episode kita bakalan hadir lagi Dengan berita yang gak kalah viral tentunya Dan sebelum undir diri Danyar dan Cema mau ingetin buat kalian dirumah Untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Yang pertama selalu mencuci tangan Yang kedua memakai masker Yang ketiga menjaga jarak Yang keempat menjauhi kerumunan Yang kelima mengurangi mobilitas Seher kata aku Cema Dan Danyar undur diri Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode Only on MNC Channel Bye-bye I know 크게 당gye 당gye 좀 더 당gye 봐봐 기동차지 Hey Zoom in Zoom out Okay Zoom in Zoom out Okay Zoom in Zoom out Okay I know What the fuck I know I know I know